Teman-teman, ya ketika berbisnis itu based on Quran Ketika bisnisnya based on Quran, based on sunnah Insya Allah ke depannya bakal dilancarkan Dan yakin bahasanya itu akan terbuka jalan-jalannya Jadi biasanya orang-orang kita itu cenderungnya pengennya kecemplung dulu baru sadar gitu kan Tapi kenapa nggak kita ubah mesej kita, bahasanya kita sadar lebih dulu aja Kalau misalkan di depan ada lubang, kita nggak perlu kecemplung dulu ke lubangnya Baru misalkan sadar bosannya, oh ini lubang tuh gitu ya Nurut aja gitu ya Nurut aja, kata Quran jangan riba Kata Quran nggak boleh ini, nggak boleh itu A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sallala sayyidina Muhammad Wa ala li sayyidina Muhammad Rabbishroh li sadri wa isir li amri wahlu lukdatan milisan Dan ternyata juga hafal Quran Jadi ini betul-betul the living ayat Pengusaha hafal Quran Dan kita akan simak siapa sosoknya Kang Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih udah dateng Sebuah kehormatan buat saya Untuk bisa sharing disini Kang Iya, orang cabai ini ya Mas Fikri dari Gudang Cabai Nusantara Ini bisa saya, ini salah satu klien saya juga kawan-kawan sekalian Langsung aja Mendapatkan pertumbuhan luar biasa setelah ngumrohin orang tua Gimana ceritanya? Iya, jadi itu miracle yang sangat luar biasa Terasa banget ya? Terasa banget Habis ngumrohin ibu waktu itu Dengan hasil bisnis ini? Hasil bisnis sebenernya Jadi dari hasil bisnis cabai ini Saya izin saat itu ke Mas Tri Jadi foundernya sebenernya ada dua Saya dengan Kang Tri Kang Tri Saya izin ke Kang Tri Kang, saya boleh gak untuk mengumrohkan ibu? Saat itu kenapa umroh ibu? Karena ayah udah umroh di 2013-an Jadi saat itu ibu yang belum umroh Dan kalau darulah saat itu memang keluarga besar Sedang umroh juga Dan akhirnya ibu tuh kalau berangkat sendiri gak mau Agak pemalu lah gitu Jadi ibu inginnya ditemenin oleh keluarganya Dan saat itu memang karena budgetnya masih kecil Dan kita yakin bahwasannya Insya Allah Kalau masalah dengan orang tua Transaksi dengan Allah gitu kan Insya Allah ya bakal ada Sesuatu kejutan lah ke depannya Saat itu kita mengumrohkan di 2022 Dan Alhamdulillah tuh Di bulan September ibu berangkat Saat itu di bulan Desembernya Kita golf dengan satu restoran terbesar Kita boleh sebut gak sih? Jangan dulu Pokoknya ada restoran yang pake cabai Yang pake cabai Ada restoran yang pake cabai Demainnya kurang lebih sehari itu sekarang kita Di angka satu sampai satu setengah ton Satu hari? Satu hari Satu sampai satu setengah ton Dan ini bakal growth gak sih? Bakal growth terus Ini lagi megang berapa cabang kalau boleh tau? Kita lagi megang di Jakarta kurang lebih ada sekitar Empat dua puluh Dua puluhan Terus di Makassar ada Terus di Bandung ada Di Cianjur ada Di Madiun Pondorogo Ngawi juga ada Total semuanya satu setengah Total semuanya kurang lebih satu setengah Sampai satu koma tujutan Jadi itu terasa banget kemudahan setelah ngomrohin ibu? Setelah ngomrohin ibu Jadi setelah ngomrohin ibu Saat itu kita memperandikan diri Untuk mengisihkan sebagian hasil dagang kita Untuk ngomrohin ibu Dan Alhamdulillah dari situ deal Kita juga sebenarnya Artinya kita tidak menghitung ya Ya biarlah nanti Allah yang membahas gimana caranya gitu kan Dari jalan yang tidak disangka oleh kita Akhirnya Kodarullahnya dapat dari proyek itu Dan dapat juga untuk menghajikan orang tua di tahun depannya Jadi tahun depannya kita bisa memberangkatkan orang tua haji Dan juga bisa memberangkatkan kita Fondernya kedua untuk umroh akhir Ramadan Kalau umroh akhir Ramadan kan bahasanya umroh yang Bersamaan Haji bersama nabi Haji bersama nabi Dan itu biayanya kan cukup Umroh mutakifi Cukup tinggi juga seperti itu Masya Allah Alhamdulillah Itu salah satu Salah satu Nasihat yang diberikan oleh guru cabai kita Oh guru cabai Benar Punya guru cabai juga ya Punya guru cabai Jadi kita tetap karena kita masih baru Setelah satu kita alumni di IPB gitu Cuman kita tetap harus ya ilmu pagi lah Nah itu menarik kuliah di Institut Pertanian Bogor Benar Apa karena kemudian kuliah di IPB itu Jadi kemudian ini nampaknya harus ke agri nih Atau gitu Oh enggak juga Jadi ini lika-liku perjalanan Lika-liku perjalanan Nah lika-liku perjalanan seperti apa Lika-likunya adalah Dulu di IPB itu saya senang organisasi Jadi senang nge-bem Terus juga senang ikut Apa misalkan pengajian Ataupun apa Aktivis lah ya Bisa disebut lah ya Nah terus setelah itu Merasa dua tahun jenduh organisasi Akhirnya saya memutuskan untuk traveling Jadi dulu kita dapat beasiswa di Nurul Fikri Rumah kepemimpinan itu Dan dari beasiswa itu PPSDMS Benar Anda menang PPSDMS Ya ampun Teman saya banyak banget di TNB PPSDMS Nurul Fikri Ustaz Musoli Pak Musoli kan Ustaz Musoli Ya Allah Create future leader Jaket Anda IP saya jelek jadi saya gak bisa masuk disitu Berarti IP Anda bagus ya Di mana juga Awalnya Ya Allah karim Alhamdulillah Nah terus dari rumah kepemimpinan itu PPSDMS itu Diwajibkan untuk keluar negeri Saat itu kita pertama kali keluar negeri Ke Malaysia Singapura Cuman untuk dialog kepemimpinan lah Ketemu beberapa alumni kita yang ada disana Dan merasa Wah beda sekali ya Nuansa luar negeri dengan nuansa Indonesia Dari situ kita mulai edik tuh Mulai apa ya Mulai ketagihan untuk luar negeri Jadi saat itu memang Banyak sekali rekor kita pribadi ya Untuk keluar negeri tuh Misalkan kayak Ke Eropa 30 hari bisa bekal 15 juta All in dengan tiket pesawat Terus juga ke Turki Paling terakhir Jadi waktu disana Air BNB Terus juga kita kontakin beberapa Relasi kita Alumin segala macem Ahlu numpang Eh ya ahlu numpang Musafir Asnaf zakat Jadi suka traveling Suka traveling Tapi itu Sorry Ketika Ketika sering keluar negeri Itu yang salah satu Mungkin membangun Mindset seorang fikri ya Membangun paradigm Paradigma seorang fikri Benar Jadi Ya bagaimana Banyak banget kan Hikmah-hikmah dari perjalanan itu ya Jadi ya tadi Mulai dari bagaimana kita berkaca Kepada tertibnya orang luar negeri Kedisiplinan mereka Terus Langsung aja Eropa Hampir semuanya Berarti Belgia Sepertiga Sepertiga Lalu kemudian Turki Qatar Terus kalau di ASEAN nya Baru di Singapura Malaysia Seperti itu Asia Pasifik Jepang Korea Selatan Belum itu belum Nah itu Itu sebenarnya Tadinya Jadi Saya Jurusan biokimia Tapi senangnya traveling Dan tadinya Setelah Lulus kuliah itu Saya ingin Memutuskan untuk Membangun Travel Tematik Jadi bagaimana Arah bisnis awalnya Kesitu Bagaimana orang itu Bisa belajar Lewat Lewat traveling Jadi dulu Inspiringnya By Gen Halilintar Jadi dulu saya Cukup dekat Dengan Dengan Keluarga Karena setiap mereka Apa Ada Opening host Apa segala macam Saya ikutin tuh Biasanya di Pondok Indah itu Jadi dulu Beberapa kali ketemu lah Nah Dari situ Dan Kodalullah Ternyata 2019 Covid Dan dari Covid itu Kita dapat Hikmah Ternyata Wah Bisnis travel Itu bisnis yang Ternyata Baru di Hantam Dengan isu Pandemi Langsung turun Banget Dan itu Kerasa banget Dan Tadi Kerasanya Karena Salah satu Ayah Ayah Bahasanya Ayah ideologis Ayah Harry Yang dulu kita Pernah pondok Di Lombok itu Beliau Kebetulan Founder travel Juga Jadi Ternyata Beliau Memberikan Testimoni Bahasanya Ketika Covid itu Masya Allah Luar biasa Strugglingnya Dari situ Kita berpikir Apa bisnis yang Even misalkan Di masa pandemik Aja Dia masih bisa Sustain Dan ada beberapa Ketika kita lihat Di masa pandemik itu Kan Ada mulai dari Kesehatan Ada agrinya Ada teknologinya Dari ketiga Ketiga Lini bisnis ini Mana yang paling dekat Dengan saya Dan ternyata Agri Yang memang Sepertinya harus Back to nature Tapi Cerita jadi ke cabai ini Apa tiba-tiba Oh saya mau bisnis cabai Pengadaan Atau ada Seperti apa Kok bisa langsung Tiba-tiba Ke cabai Ada long story Jadi Founder di cabai ini Sebenarnya dua orang Saya dan Pak Tri Jadi memulai awalnya Kang Tri Nah Kang Tri Ini dulu Beliau punya bisnis Di cabai Dan juga di daging Oh jadi Kang Tri Mengawali bisnis cabai Dan Cabai dan daging Daging punya tim sendiri Cabai punya tim sendiri Oke Dan saat itu Saya eksternal di luar Itu eksternal Sudah gabung Belum Oh belum Jadi masih di luar Tapi kita komunikasi Terus dengan Kang Tri Karena kita selalu sharing Apa segala macam Di komunitas gitu lah ya Iya benar Akan dulu sama-sama IPB juga kan Oh sama-sama IPB sama Kang Tri Seangkatan Seangkatan Oh seangkatan Seangkatan Satu Iya bahasanya Kalau ngaji kita ngaji bareng Seperti itu Luar biasa anak pengajian Anak pengajiannya memang suka bikin konspirasi Konspirasi percabai Terus Terus kodalullahnya Ini sebenarnya uni juga Jadi memang Tahun ini tuh tahunnya Saya merangkai Puzzle-puzzle yang Yang berserakan Saya rangkai di satu Frame gitu kan Dan Ada 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 Andil Kang Usa Trendy disini Waduh Kok bisa ada saya Di tahun berapa tuh Tahun berarti Tahun 2019an ya Oh 2019 Sebelum COVID itu Sebelum COVID 2018-2019 itu Sebelum COVID Saya lagi sibuk di Filantropi tuh Sosial dakwah Benar Saat itu kita Ngikutin lah SSN Saya juga kan Saya juga kan ini Saya kan syababnya Betu Salam Ngikutin kajiannya Segala macem Di Bogor Nah terus Kodalullah Saat itu Country ini secara Pertumbuhan bisnisnya Bagus di cabai Baik di cabai Maupun di daging Cuman Beliau masih harus Upgrading Untuk masalah Pembacaan Financial Statement Nah saat itu Kayaknya tau Apa tuh Jadi Country Butuh untuk Baca Financial itu ya OU Belajar dari Melvin saya Benar sekali Jadi dulu Jadi dulu lah Mendulahnya kita Belajar dari Melek Financial Melvin Nah terus Saya itu tuh Saya tontonin Semua episode-nya Sampai benar-benar Hatam gitu kan Dan ternyata Sangat unik Dan Wah Mudah ternyata ya Akutansi itu Kalau memang Kita langsung praktikal Sepertinya Itu yang menginisiasi Barokah juga untuk Kang Dewa tuh Kita mesti doain Melvin itu Saya sama Kang Dewa Melekfinansial.com Masya Allah Jadi dapat Barokah dari situ Mampu kemudian Ngerti Melek Finansial Dan akhirnya Diminta Langsung diminta Gabung apa gimana Oh enggak Pertamanya diskusi dulu Oh diskusi Ngajarin lah ya Si konsulor lepas lah Iya konsulor lepas Kita masih gratisan Kayak dulu Satu kali ini ke UMKM kan Iya kan Satu kali ini dulu kan Gratisan terus jadi owner ya Bagus juga strateginya Iya jalannya Allah Terus akhirnya Dari diskusi Setiap pagi Jadi kita dulu menjadwalkan Jam 7 sampai jam 8 lah Setiap pagi hari gitu kan Sampai benar-benar Selesai semua Semua episode-nya gitu kan Kita breakdown segala macam Oh jadi Video saya ditonton Barang-barang Di bedah gitu Oh iya Di bedah Ditonton terus di bedah Barang-barang kayak gitu Terus ada Karena ada bisnisnya Ada bisnis segini lah Jadi kita punya cash Punya cash-nya kan COGS Sales Apalagi namanya daging Namanya komoditas itu kan Ada susutnya Terus juga Dulu kita perdebatan Paling debatable tuh Masalah depresiasi tuh Ini depresiasi uangnya Kemana nih gitu kan Padahal sebenarnya Ada tuh study cash yang saya Buat banget kan Depresiasi Nah itulah Jadi dari Melvin itu Akhirnya Saya cocok Country juga cocok Ketika Saya jadi wasilahnya Menyampaikan ilmunya Satrendis Ya Allah Jadi setelah itu Setelah itu Baru Kang Tri bilang Fik Dimana misalkan Kalau bantu saya Untuk support di cabai Jadi Saat itu masih di cabai Jadi di cabai ini Kita benerin manajemennya Saat itu Kita masih megang Cuma satu pabrik saja Satu pabrik Dan juga Kita udah mulai tanam Jadi tanam Di lahan itu Di blitar Satu pabrik Satu pabrik Satu pabrik sambal Sambal Oh Satu pabrik sambal Kurang lebih Supply ya Supply benar Perharinya Lima ratusan kilo Nah dari Dari apa Dari satu pabrik itu Dimana udah ada Kita tinggal tarik Bagaimana Supply-nya Jadi saat itu Kita berinisiasi Untuk menanam Tapi udah Besebarang Atau masih jadi karyawan Saat itu masih Support lah Masih support Masih support Sistem ya Kalau dibilang Dibilang karyawan Juga saya tidak mendaftar Jadi benar-benar Support sistem Karena Tipikal saya Bukan tipikal Yang bisa Jadi karyawan Tapi di ujroh bulanan Ada 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 Tapi belum Belum syekah bareng Belum syekah bareng Seperti itu Nah dari situ Diminta juga untuk support Financial timnya Di bagian daging Nah melihat kondisi Dua bisnisnya jalan Dan ternyata Ketika dua ini Dibagi ke saya Malah saya nya Yang gak fokus Seperti itu Jadi saya saat itu Memutuskan izin Dan Karyawan juga ngeliat Bahasanya saya ada potensi Untuk dicabai Jadi Udah Kayaknya Lebih baik Kita buat Sebuah entitas Buat membesarkan cabai ini Diajaklah bareng Diajaklah bareng Diajaklah bareng Saat itu Jadi Alhamdulillah kita Bareng lah Di tahun berapa tuh Waktu barangan itu Barangan itu sebenarnya Dari tahun 2021 Itu udah bareng Udah bareng Terus Baru buat entitas Jadi 2021 kita masih White and see Namanya kalau Bahasanya Kalau kita mau berjodoh Itu kan Kita harus white and see Dulu ngeliat nih Setidaknya orangnya Bener gak Orangnya hianat gak Orangnya lurus Atau gak Seperti itu Akhirnya Saat itu Kita 17 Agustus 2022 Kita membuat entitas Secara akte notaris Itu bersama Berdua Dan Alhamdulillah saat itu Beberapa Klien sudah mulai Bertambah gitu kan Mulai dari online Marketplace-nya Terus juga Beberapa E-groceries-nya Beberapa Suara lain Supermarket Fabrikasi Itu beberapa Ngoderin cabainya Ke kita Alhamdulillah Jadi kalau Kalau saya boleh Ringkas ini ya Untuk teman-temannya Sekarang Dengan gudang Cabai Nusantara ini Kurang lebih Berapa tuh sekarang Satu bulan Newplay Eh Satu bulan Newplay Kalau tonase Tonase Sehari Paling dikit Satu ton lah Satu Berarti 40-50 tonan ya Iya 40-50 tonan 40-50 ton ini Berawal dari anda itu Counseling gratis Counseling gratis Helping others Nolong orang Ini teman-teman Ada living ayat ya Jadi Nolong orang Jadi jalan kebaikan Dulu Maksudnya Bayar dong Ini kan gua Gitu Enggak Enggak Karena Karena Waktu itu anda lagi Ngapain Bisnis apa Atau penghasilannya Apa Saat itu Saya lagi Lagi ngerjain juga Bisnis Lain Untuk support system Di perusahaan agri Oh support system Di perusahaan agri Oh disitu Saya sebagai As employee Saya denger Personal system Yang pemuhamin Iqbal ya Benar Ini anda Kita ceritalah Banyak tokoh-tokoh besar Yang Tangannya di anda Masya Allah Jadi Kembali lagi ke tadi Anda nolong Conseling in finance Habis itu Sebetulnya karyawan Berujroh kan Sebetulnya Cuman Gak daftar Gak apply Pokoknya lewat Jalur konselor Itu anda masuk Akhirnya bantu-bantu Njuplah Akhirnya bikin PT barang Dan grow Ampe sekarang Alhamdulillah 40-50 ton Dasyat Dan ke depannya Kita punya prinsip Alhamdulillah Karyanya kita Sama-sama orang insting Jadi orang insting itu Orang dimana Ngomongnya udah Bermanfaatan aja Bermanfaat untuk umat Bermanfaat untuk sesama Terus juga masalah Kerohanian Jadi kita punya target Kedepannya Punya 100 hektare Lahan wakaf Dari bisnis Cabai ini Seperti itu Jadi kita pengen Gimana caranya mengembangkan Pertanian cabai Khususnya Rempah Dengan Wakaf produktif Kita masih Masih punya berkeyakinan Buasanya Umat ini akan Akan powerful Ketika Kita bisa Mengoptimalisasi Wakaf itu sendiri Seperti itu Jadi udah Udah bervisi Jadi wakaf produktif Benar Tapi yang Menarik adalah Pada akhirnya Ketika Ketika Diajak Lalu bersama Apa yang Ini mungkin Sama Kang Tri Apa yang Kemudian Kemudian Bisa bikin Seorang Kang Tri Ngajak Anda Atau Kang Fikri Boleh cerita ke kami Apa yang menyebabkan Kang Tri Yang awalnya Karyawan Kan kalau orang lain Oh karyawan Ya udahlah Karyawan aja Share nya kan Bisa buat saya Langsung Apa yang membuat Anda tiba-tiba Jadi bersyirkah Naik level Jadi owner Ini pelajaran juga Buat teman-teman Jadi Uniknya saya Kalau dinilai Oleh Kang Tri Ini testimoni Dari Kang Tri Bukan saya Membesarkan diri saya Jadi kalau dari Kang Tri Bilangnya Saya tipikal orangnya Inisiator Jadi sesimpel Misalkan Saya melihat Sesuatu berantakan Dan menurut saya Itu tidak baik Maka Saya akan Lapor ke Siapa nih PIC nya Atau Kalau belum ada PIC nya Saya akan membuat Sistem untuk bisa Membuat itu Kedepannya bisa Rapih Seperti itu Terus Masalah pencatatannya Terus Detailingnya Jadi Dulu Sempat kita Menghitung Bagaimana tadi COGS nya Detailing COGS Detailing Karena kita open Lane Open lahan Kita membuat Rumus hitung Petani untung Seperti itu Jadi Dimana caranya Dalam satu hektare Ketika seorang petani Itu ingin bertani cabai Itu bisa untung Nah kita hitungkan Dengan detail Jadi memang Karena saya tipikal Orang detail Jadi mungkin Kang Tri ngelihat Wah ini Cocok nih Untuk kedepannya Untuk bisa Berjalan bersama Seperti itu Dan saya ngelihat juga Kalau dari saya pribadi Kenapa saya Ingin Bekerja sama Berjikah bersama Karena ngelihat Sosok Kang Tri ini Visioner Seperti itu Sebetulnya Inisiasi ngajak Siapa Anda Anda minta Naik kelas ke Kang Tri Jadikan aku Owner dong Share Atau Kang Tri ngajak Anda Dari Kang Tri nya Kang Tri ngajak Anda Dan saya ngelihat kan Saya juga Tadi pilih-pilih juga Ketika ingin berisika Dengan orang Artinya Ini orangnya Bener atau tidak Dari sifat segala macemnya Tapi 2021 22 23 24 Berarti udah mau jalan 3 tahun Benar Jalan 3 tahun Alhamdulillah Manis Pahit Asem Dilewatin Masya Allah Saya ada yang menarik Nah ini kan Cabai ya Teman-teman sekalian Nah ini Salah satu visual Dari Ini produksi Mempersiapkan Jadi dari petani Dari petani Datang Anda siapin Pilih sesuai dengan Dengan grading Sedang di petik tangkai Jadi kalau dari petani Kita Petik tangkai Jadi petani kan Masih ada tangkainya Biasanya Nah itu Ini ibu-ibu juga Ibu-ibu yang luar biasa Udah membersamai Dulunya Mas Tri Ini ceritanya luar biasa Jadi ibu-ibu ini Dulu Mereka Kan bahasanya Kalau dalam Islam Ketika Mohon maaf Namanya Buruh harian itu Usahakan dibayar Saat itu ya Dan mereka mengeluhkan Jadi Yang sebelumnya Itu kadang dibayar Berapa nota Kayak gitu Akhirnya kita Udah bu Sama kita aja Gitu kan Supaya nanti kita bisa Sesuaikan Kemauan ibu Seperti apa Itu dulu Country yang menginsiasi Untuk menarik ibu-ibu ini Nah terus Ini di Jakarta Posisinya Ini di Jakarta ya Berarti anda itu nanam Cabai gak sih Kita nanam Kita nanam Saat itu 4 hektare Di tahun 2020 Sekarang? Sekarang udah enggak Oh jadi berfokus Karena kita masih Masih memformulasi Memformulasi Oh ini umroh bersama Ini mas Tri ya Masya Allah Setelah ibu umroh Akhirnya tahun depannya Kita yang umroh Ini ya Ini lagi syukuran Oh lagi syukuran Nah ini lahan Di lahan Kemarin ya Lahan kita lahan Lahan ke 3 hektare kita Tapi sudah tidak lagi Ini cabai ya Nah ini panenan Oke 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 Jadi gini Bang Saya Sedikit Kalau Cabai ini kan Bahasanya komoditas ya Benar Artinya komoditas itu Dia udah punya harga di pasaran Yang kemudian tertentu Saya nanya satu hal aja Setiap orang kan juga Bisa nyuplai cabai kan Lahan banyak Atau misalnya Bisa ngambil dari mana Ini kan berarti persaingan ketat Benar gak sih? Benar Di cabai persaingan ketat kan Harganya segitu-gitu aja Cabainya begitu-begitu aja Kan kita Ya cabai Ya kreativitasnya kan Di restoran ya Benar Jadi olahan Kalau anda kan nyuplai bahan bakunya aja Benar Apa yang bikin Gudang cabai Nusantara eksis gitu Kalau boleh dibongkar disini Oke Yang ngebuat Akhirnya kita Belajar Setelah Dinamika Percabean yang kita rasakan Beberapa 3-4 tahun kebelakang lah Itu bahasanya cabai itu kan Fluktuatif sekali Harganya Cabai itu fluktuatif Jadi dan Ternyata rumus cabai itu Ketika di lahan Misalkan harga 30 ribu Itu nanti sampai ke Dapur ibu kita Itu bisa 60 ribu Jadi 2 kali lipat Berarti disini ada Supply chain yang Tidak Tidak efisien Tidak efisien Seperti itu Makanya Hadirnya kita Gudang cabai disini Bagaimana caranya Mengefisienisikan Rantai pasok Cabai Untuk Tadi petani Supaya bisa Dapat harga yang cukup Bagus Dan di rumah tangga Juga dapat Harga yang tidak terlalu Mahal Seperti itu Nah Kalau tadi dibilang Apa rahasianya Sebenarnya Tidak ada Tidak ada rahasia Dan ini hanya Hanya apa Hanya Pelajar ilmu umum Ilmu common Jadi Kalau di cabai itu Namanya Pergerakan harga Bisa Per jam Per jam Jadi Misalkan Kodaruluhnya saat itu Di mana Di daerah Jawa Timur Banyak banget Barang masuk ke Jakarta Itu Bisa jadi Yang tadinya Harga modal Jawa Timur Misalkan Petaninya menitipkan Harga 50 ribu Tapi karena Barang di Jakarta itu Masuk Banyak sekali Itu dalam Oh supplynya Supplynya Besar Melimpa Harga turun Harga turun Jadi turunnya bisa sampai 20% Bahkan 50% pun bisa Jadi Bagi Pedagang cabai Untuk Rugi 90 juta 50 juta Sehari itu Mereka biasa Karena Karena sistemnya Ya tadi Petani inginnya Harga fix Tapi market itu Belum tentu bisa Di harga fix Seperti itu Nah Gak banyak Orang Mau terjun ke Dunia Percabean Karena pertama itu Vulcati harga yang tidak jelas Kecuali misalkan Mereka sudah memegang kontrak Harga Misalkan Dua hari ke depan Dia sudah tahu Bosannya harga akan naik Terus dia dapat Misalkan kontrak Dua hari ke depan Harganya sesuai fit Dengan apa Kondisi market Nah itu mungkin dia Kalau menjalankan itu terus Dia akan bisa sustain Seperti itu Dan itu yang kita jalankan Jadi kita biasanya Ke petani itu Kita beli harga fix Jadi apapun yang terjadi Nanti di lapang Mau turun Mau naik Itu petani Gak dapet Gak dapet resiko Gak dapet resiko Ini berarti Ngemenangin petani juga ya Benar Dan petani cenderung Lebih aman juga Dan akhirnya itu juga Yang mungkin membuat petani Nyaman Nyuplai ke gudang Cabai Nusantara Benar sekali Benar sekali Jadi artinya Apapun dinamika Di mana Di luar Itu petani Tidak dapet resiko Seperti itu Dan kita juga Alhamdulillahnya dapet support Tadi Dari guru-guru cabai kita Jadi karena memang Bisnis ini Tidak ingin Berprinsip Menggunakan Ribawi Yang Kita pengen Sesuai syariah Semuanya Sesuai Al-Quran Panduan syariahnya Jadi kita Alhamdulillahnya back to back Jadi kita Alhamdulillah dapet guru-guru cabai Yang bisa membacking kita Untuk tempo Customer Supply-nya pun tempo Supply-nya tempo Udah dapet barang terbaik Dapet supply tempo Jadi apa Ketika customer Misalkan temponya 30 hari Gimana caranya kita mencari Cabai itu Dengan supplier Ataupun tadi Pengepul Bahasanya Walaupun gak petani langsung Yang bisa memberikan kita Akses untuk Tempo Seperti itu Jadi benar-benar Tidak ada Perbankan disini Tidak ada Apa Dana riba gitu Berarti kalau Mesiasati tadi Harga fluktuatif harian Jadi di fluktuatif juga ya Harga Oh iya Harga tetap fluktuatif juga Tapi apa Hamin 2 atau Biasanya kontrak harganya Oh Biasanya kita Hari Senin belanja Harga berapa Hari Selasa Ikutin pasar lah Harganya berapa Karena kan Ketika kita masuk ke sebuah restoran Atau sebuah suara lain Dia juga kan pasti Compare harga dengan Supply-nya yang lain Berarti dengan supplier yang Beberapa puluh titik restoran ini Ngebit harga tiap pagi ya Iya tiap siang Oh tiap siang Berapa mas Fik harga Masuk atau enggak Kalau masuk beli Kalau misalnya enggak Ya dia ke supplier lain Bisa jadi kayak seperti itu Atau bisa jadi Udah berarti hari ini Belum kita untungnya Karena kenapa Tadi Kenapa enggak banyak orang Berani matrijun juga Ke dunia percabean Karena dia tidak bisa Lifetimenya sangat singkat Seperti itu Jadi tadi Mau enggak mau Ketika bidding yang enggak masuk Harganya Ya saat itu kita jual BEP lah minimalnya Oh jadi kalau misalnya Ada yang ngebit Darga tertentu Sebetulnya itu harga rugi Anda enggak bisa nolak ya Bisa nolak Cuma resiko barang nih Kita beneran Resiko barang Karena barang nih ketika besok Besoknya udah di mana Udah disimpan Itu pasti susutnya tambah Besar Beneran Tapi gini Berarti Sebetulnya dari pihak restoran Bisa ngasal aja dong Ngasih harga kan Bisa ngebit Wah Gue bid murah aja lah Paling juga fikir Ngejual ke gue Gak bakal nolak gitu Oh enggak Karena mereka juga Mereka juga punya Compare harga Oh secara fairness Beneran Jadi mereka tidak Bluffing harga Tidak mengadang-adang harganya Karena dia juga berpikir Ini juga kewarasan Yang akhirnya kita lihat Maksudnya Dia juga menjaga Vendornya Suppliernya Mitranya juga bisa bertahan Beneran Mungkin ya tadi Kalau misalkan dia Mengadang-adang harganya Mungkin kita akan bertahan Cuma 1-2 kali supply aja Tapi setelah itu Kalau kita juga Akhirnya bosen juga Ngapain kita supply terus Misalkan kalau rugi lagi Rugi lagi Seperti itu Harganya gak masuk Dia cuma Oh kayaknya harga Harga di pasaran Yang fit segini nih Tapi kadang-kadang Gak masuk di anda Kadang-kadang juga masuk Ya itu aja disabarin ya Bener Tapi jarang sih Kalau gak masuk Jadi insya Allah Selalu kita Setidaknya adalah Keuntungan Tapi memang Beda dengan bisnis yang lain Yang namanya komoditas Paling untungnya 10% Atau 15% Restoran profesional itu kan Secara spek ketat banget loh Iya Dia gak boleh ada Yang cacatnya Misalnya Atau defect Atau Itu Gimana tuh Yang datang dari petani Berarti ada sortir Segala macam gitu-gitu Benar Jadi dari hulunya Kita udah meminta Untuk disortir Jadi sortir yang bagus Apalagi biasanya Kita paling rewel Untuk masalah cabai warna hijau Jadi karena kan speknya Memintanya warna merah Warna merah Seperti itu Yang matang Biasanya kita dari hulu Udah minta Tolong diberikan kita Cabai spek yang bagus Mahal 10 ribu Atau mahal Sedikit gak masalah Yang penting speknya sesuai Seperti itu Nanti dari mana Setelahnya Pegu dan Jakarta Juga kita sortir lagi Jadi kita ketat Untuk masalah sortasinya Di hulunya ada Di Jakarta juga ada Sampai nanti ke restorannya Di restorannya pun Masih diperbolehkan Untuk misalkan Nanti ternyata ada defect Segala macam gitu Di retur Ini sebuah bisnis yang detaknya harian Mendek-dekannya tiap hari Mendek-dekannya tiap hari Pokoknya ini bisnis ketika kita belanja Misalkan hari Senin kita belanja Harga 50 ribu Terus besok kita gak tau nih Yaudah Ya Allah tawakal gitu kan Tapi di cabai aja Atau ada nyuplai lain Udang cabai nusantara Ini di cabai aja Jadi kita Awalnya Ingin main di rempah gitu Jadi intinya cabai Spicy lah ya Cuman karena kenapa Karena kita ngeliat potensi Indonesia Akan rempah itu kan tinggi sekali Makanya kenapa Belanda dateng ke Indonesia Dan gak ada di negara lain Benar sekali gitu Makanya Tapi untuk Akhirnya ketika Kenapa kita memulai dengan cabai Kita validasi lah Bisnis ini Ke beberapa guru cabai kita Yang ada di Jawa Hampir Semua guru cabai yang kita datengin Ketika dia Apa Berjalan bisnisnya Syariah lurus gitu kan Mereka tuh Orang-orang yang gemar sedekah Jadi makanya dari situ kita Ya artinya Kalau orang gemar sedekah Mereka udah cukup dengan dirinya Dan mereka tidak memikirkan dirinya lagi Gimana caranya Orang ini dapat apa Orang ini dapat apa Besok mau umrohkan siapa Gitu kan Artinya janda mana Orang miskin mana Yang kita sedekahi hari ini Nah dari situ Akhirnya Wah ini valid nih Buasanya cabai itu bisa mendokrek Setidaknya dari Aset-aset kita ke depannya Oh Jadi karena di validasi Bisa banyak bantu orang nih Jualan cabai gitu ya Ngejangan kemana-mana dulu deh Nah kita fokus dulu sini Sampai benar-benar Hatam Benar-benar sampai udah Wah gak ada lagi nih Udah mentok nih Berarti nanti tinggal diversifikasi Bagian apanya Cuman ada beberapa Customer kita memang Minta karena Resto ya Jadi beberapa minta Sekalian Benar Mas bisa gak Bawangnya juga Mas bisa gak Apa Bawang putihnya Tapi itu gak jadi Yang utama Benar Jadi kita kolaborasi aja Dengan supplier yang lain Seperti itu Iya 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 Luar biasa Fik Saya denger nih Selesai ngafal Quran ya Alhamdulillah Gimana tuh ceritanya kok Loncat Loncat Bukan loncat lah ya Maksudnya Itu kapan Sebelum cabai Itu setelah cabai Sebelum cabai Ketika teman-teman Satu kelas Satu kuliahan itu Di biokimia Mereka Biokimia Institut Pertanian Bogor Benar Ini apa Fakulti jurusan Oh ini jurusan Di fakultas MIPA Fakultas MIPA Jurusan Biokimia Biokimia 2013 Nah saat itu Teman-teman di semester 8 Itu Sudah memulai skripsian Semester 7 lah 7 ke 8 itu Sudah memulai skripsian Terus saat itu Di bulan September Di bulan November Itu ada Pengumuman Saya ngeliat dari Dari browser online Ada Saudagar Tafis Saudagar Tafis Dan ini Inisiatornya Babih Jamil Azaini Pak Jamil Azaini Guru kami juga Babih Hai hai Babih Insya Allah Dari situ Saya ngeliat sosok Beliau ya Babih Jamil ini Terus Akhirnya saya Dan karena memang Dulu Di pondok itu Kita gak selesai Hafalan Ingin melanjutkan Di kuliah Tapi di kuliah Ternyata banyak waktu Yang tidak teroptimalkan Dan baru sadar Wah udah lulus Di pondok Sebelum kuliah itu Anda di pondok ya Di pondok Benar Di mana di pondok Di Husna Khotimah Kuningan Ya Allah Naseh Di Husna Khotimah Orang Hak Alumni Akka 6 tahun Ya Allah Gari Lenggarannya gak jauh-jauh Gari Husna Khotimah Ini ya Allah Bangga banget Berarti Jadi Tapi HK2 Udah ada waktu itu Tanawiyah Tanawiyah di HK2 Belum Belum Oh HK1 aja ya Adik saya Yang Manis Kidul ya Manis Kidul Benar Jadi HK1 Terus Stad Fouzir Masya Allah Stad Karya Nah terus Jadi masuk IPB Masuk IPB Dan saat itu Memang Lanjut lagi Di pondok Namanya Pondok Kepemimpinan Pondok Kepemimpinan PPSDMS Rul Fikri Itu berarti Udah ada hafalan-hafalan Sebetulnya modal ya Dari HK Tapi di HK itu kan Memenuhi target 5 juz Nah dari situ Ternyata Di IPB itu Entah mungkin Godaannya terlalu besar Dan apalagi Yang maju-maju Dulu yang kita Bahasanya adalah Gak pernah Seheterogen Di mana Di Isolasi kan Lingkungan pondok Uslu Khotima Tau banget Manus kidul gitu Benar Terus tiba-tiba Pondok tar Di ada Wah Ya tadi Lebih banyak Explore ketika Di IPB itu Makanya saat itu Baru sadar loh Kok udah Mau lulus Saya belum selesai Nih hafalannya Terus akhirnya Saya saat itu Minta izin ke orang tua Ayah Mama Bosannya ada Ada kesempatan nih Beasiswa Saudara Tavis Angkatan pertama Punyanya Babih Jamil itu Bareng Ayah Harry Terus Dari orang tua Sebenarnya Tidak muluk-muluk Untuk masalah Prestasi Apa segala macam Tapi senang Ketika Anaknya bisa jaga ibadah Bisa jaga Kurannya Seperti itu Maksudnya ketika Orang tua Udah gak apa-apa Maju aja Berarti konsekuensinya Kamu cuti setahun Artinya Lulus sekolahnya Bakal lebih lambat nih Kem Quran Ini kematau apa Iya Saudara Tavis Saudara Tavis Kem Quran Satu tahun Kelomboklah Anda Satu tahun Itu Kok gak salah Waktu gempa tuh ya Benar 2017 ya 2017 Berarti Anda ngerasain Goyangan itu Ngerasain Sampai benar-benar Sekarang kalau Ada apa bergoyang itu Saya langsung set Ada alarmnya Sepertinya Karena kan habis gempa besar Itu kan susulan Susulan terus Dan saat itu Langsung gempa palus Ingat saya Jadi memang Itu pengalaman yang Luar biasa Karena setahun Kita benar-benar Dibina Fokus Udah ngafalin Di kota Lomboknya Peraya Di Mataram Bawahnya Oh Mataram Saya ke Lombok loh Nanti Pondok kita Podok apa Di sana Saudara Tavis Saudara Tavis Sekarang masih jalan Angkatannya Satu angkatan Berapa orang Kita dulu Sebelas Dan paling banyak Itu dari Aceh Dari Aceh Ada Empat orangan Seingat saya Sekarang masih Sebelas juga Atau Sekarang udah bertambah Ini juga Pondok Tavis Studio Ketika saya datang Terus saya sepetin Ke musholla dulu Kan ke atas itu Terus melihat Saya langsung Saya langsung Nostalgia Dengan Dengan dulu kita Setoran Target Bagaimana Menyelesaikan Setoran Seperti itu 6 tahun Di Senul Khotimah Lalu kemudian PPSDMS Nurul Fikri Disentuh oleh Ayah Musoleh Dan kawan-kawan Di Nurul Fikri Lalu kemudian Disentuh juga oleh Babeh Jamil Jadi Babeh Jamil Sempat ngajar-ngajar Nggak Kalau Sempat training Oh sempat training Dan di akhir wisuda Beliau hadir Masya Allah Ini bangga banget Nih Babeh Jamil Nih karyanya Masya Allah Masya Allah Masih meniti Kita masih Masih perlu Bimbingan Dari Tapi Apa yang dirasakan Ketika hidup bersama Al-Quran Maksudnya Apa yang Anda rasakan Kepakai nggak Tanda petik Di Di Apa Di Bisnis Anda Dalam ngambil keputusan Teknikal Ini kebetulan Judulnya The Living Ayat Saya Nggak tahu loh Kalau kamu Beres Ngafal Quran Masya Allah Kepakai nggak Kepakai banget Kepakai banget Jadi Ya tadi kita Ya makanya Kenapa tadi saya bilang Nih jangan sampai Jangan sampai Bisnis ini Ternodai dengan Ribawi Kenapa soalnya Allah akan memerangi Langsung nih Gitu kan Makanya saya Karena baca Karena Udah lihat Ayatnya Itu sempat dibahas Di TLA Beberapa episode yang lalu Seperti Sebisa mungkin tadi Sesuatu yang Yang bertentangan Dengan Al-Quran Sebisa mungkin Ya tadi Dan harus untuk Dijalankan Seperti itu Dan apa yang memang Diperintahkan Itu dilaksanakan Kadang-kadang gini Ya Ketemu Kurannya Nggak boleh riba Tapi kan Kalau nggak riba Modalnya dari mana Nggak juga ya Bisa juga Akhirnya bisa juga Tumbuh kan Nggak harus kan Akhirnya Pokoknya nurut Aja sama Allah Yang punya segala-galanya Akhirnya Back to back Disupply Jadi kalau saya simpulkan Ngikut Quran Taat sama Allah Ya akhirnya Pertolongan itu Hadir juga Kita tuh Akhirnya Kita tuh Kadang-kadang suka Tau dari Quran Masa nggak boleh gini Gimana mau tumbuh Gitu-gitu ya Benar Benar Padahal sebenarnya Ya artinya kan Al-Quran itu Mengkisahkan Ya tadi Pengalaman-pengalaman Orang terdahulu ya Harusnya sebenarnya Benar Dari situ ya Harusnya kita udah bisa Berkaca Pola tuh Nggak usah dikuti Benar Benar Berpola-pola lagi Gitu kan Iya-iya Makanya Jadi satu The living ayatnya adalah Tidak riba Itu tadi Karena ngerti betul Kalau riba Itu akan diperangi oleh Allah Azza wa Jal Lalu berikutnya Nyambung di percabaian ini Pakai ayat nggak Oh pakai ayat Wah seru nih Pakai ayat Apa tuh Kalau boleh Kalau boleh Sharing Yang jadi fondasi Alat fondasi Ayat yang jadi fondasinya Itu ayat Al-Baqarah 22 Nah kita buka Ayat disini ya Ayat Al-Baqarah 22 Dan ayat Al-Aqraf 96 Nah ini Al-Quran 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 Allah menjadikan Lakum bagi kalian Ard Firoshan Firoshan Hamparan Wassama Bina'a Langit Sebagai bangunannya Wa'anzala Mina Sama Ima Dan kemudian Menurunkan air Dari langit Fa'akhrajabihi Minat Samarot Oh ini ya Risqallakum Benar Jadi Dari bumi lah itu Samarot Jadi Risqi dari Allah Yang disebut dalam Quran itu Dari bumi Benar Kenapa Kenapa sebenarnya Beruntung lah Beruntung lah teman-teman yang udah jadi petani Seperti itu Itu Quran banget ya Bahkan ya tadi Tapi tadi sayangnya Petani kita belum baca Belum baca beberapa literatur Islam Yang kuat Kayak misalkan Kan kalau di Islam itu Al-Filaha Ada Lusia gitu Kan bagaimana Berapa abad jadi Pemegang Pertanian Khatam Masih Masih apa Masih baca Masih baca Ya Allah Petani itu sangat beruntung Sekali Fala taj'alullahi Andadan Wa'antum Ta'lamun Jangan jadikan Yang lain Sebagai sekutu-sekutu Allah Jadi ini menarik juga ya Artinya Ya seperti cabai Kita gak bisa gak pabrik cabai Manusia gak bisa bikin cabai Tanam pohonnya Siram Bumi itu kemudian Bisa mengeluarkan Tanaman Rezeki Benar Additive value yang luar biasa Benar Makanya kenapa Dari biji cabai Ditanam lagi Tumbuh lagi Tumbuhan lagi Benar Makanya hikmahnya Kenapa Zakat pertanian Itu zakat yang Kedua terbesar Setelah rikas ya Jadi Iya Kalau 10 dan 5 10 dan 5 Kalau tidak di akhirnya 10% Memang yang bayangkan Ketika semua Semua petani kita Beri zakat Semua petani kita Bisa mengeluarkan zakat Itu kayaknya Wah Ini sorry Kalau misalnya dalam beban zakat Pertanian Kan pertanian itu biji-bijian ya Cabai masuk gak sih Kalau Nah ini Perdebatan hilaf Ya hilaf ya Jadi Ya nanti di Sebenarnya Ya tadi kita bahasanya Dia masuk mal biasa Zakat mal biasa 2,5% Atau dia masuk Biji-bijian Lebih mendalam lagi lah Jadi ini Yang jadi pegangan Ini satunya Jadi Akhirnya kita Berkeyakinan Buasanya Petani itu adalah Perintah Petani itu Bertani itu adalah Sebuah Maksudnya Sebuah Wasilah untuk kebaikan Buasanya Kamu jangan hawa Terhadap riski Buasanya Allah Udah Udah meminta Untuk tanam aja Ini seru nih bro Jadi Saya pengen kita Meng-highlight Pelan-pelan disini Angka petani Petani muda di Indonesia ini turun Benar Dan Anak muda Kalau misalnya Ya bisnis Jumplai cabai Itu udah Ya gak Ini gitu loh Anak muda itu Gak punya hasrat Tapi yang anda rasain Adalah ternyata Dorongan mungkin ya Artinya kan Semua Bidang itu Halal Tapi dorongan Riski Dalam al-Quran Yang betul-betul Literate Dijelaskan itu Disini jelas betul Fahraja bihi Bihi Raji'ila art Bihi ini kan Dari Dari bumi Ya Allah Dan itu yang Seorang fikir rasakan Emang perintahnya Emang harus Hasil bumi Terus ada Ayat kedua Nah Keduanya mana nih Keduanya Al-Arof 96 Jadi saat kita Saat kita menanam 6 hektare Itu Kita belum berhasil Eh sorry Menanam 4 hektare Tadi itu kita belum berhasil Terus kita Ngelihat lah Kenapa sih Gitu kan Nah ini Kenapa sih kita Ngelihat Gitu kan Jadi Kadang Kadang kalah Ketika petani Gitu kan Ketika mereka menanam Makanya kenapa Harga cabai itu Fluktuatif gitu kan Karena ketika harga mahal Itu udah pasti terjadi Gagal panen Gitu Dan ketika harga mahal Itu teman-teman petani Mereka pada berbondong-bondong Nanam Yang diharapkan ya 6 bulan ke depan Harganya masih sama Ya akhirnya kan Lingkaran setan Terus berulang Seperti itu ya Jadi yang Petani yang tadinya Harga Gagal panen Gitu kan Terus mereka nanam lagi Dan ternyata Kedepannya semuanya Punya mindset Seperti itu Dan akhirnya Supplynya Banyak melimpa Seperti itu Dan makanya saat itu Kita berpikir Ketika gagal panen Apa sih Pondasi untuk menghibur Kita bosanya Apa yang harus kita Intropeksi Ternyata di ayat Al-Aruf ini Disitu dikatakan Bosanya Walau Anna ahlal quro Aman Wattakaul La fatahna Alaihim Barukatim Nasama Bosanya Ternyata cukup Takwa aja Takwa ketika kita Bertakwa Maka nanti Akan dibukakan lah Dari mulai Buminya Maupun langitnya Seperti itu Masya Allah Jadi Ngeliat Bisnis percabian ini Anda tuh tenangnya Udah tinggal takwa Tinggal iman Nanti Allah buka Semua keberkahan Gitu ya Ya Allah Fik Fik ya Allah Ya Rabbana Luar biasa nih Fiks Kita sudah 43 menit nih Tapi saya di akhir ini Mau langsung Straight to the point Kita hantam punchline Bisnis Ya tadi ya Misalnya Tadi Bukan misalnya Hafal Quran Sudah selesai nyetoran Hafal Quran Selesai pula kuliah Bisnis Alhamdulillah Udah Stable lah ya Ya Sorry Sempat mengalami Ini kan orang Banyak Banyak nunggu Ini kisah jatuhnya Mana nih Sempat Sempat jatuh Enggak sebetulnya sih Sempat Sempat jatuh Jadi jatuhnya itu Kita saat itu Anak baru main cabai Anak baru main cabai Terus tiba-tiba Menanam lahan Langsung 4 hektare aja Itu udah orang-orang Pada wah gitu kan Dan kalau per hektare cabai Kan dia Modalnya 150 Sampai 200 juta ya Nah terus saat itu Orang-orang juga Wah kok berani sekali Pada kemodal sekali Ini gitu Terus Yang kedua juga Saat itu Ada pabrik Yang udah kita suplai lama Beliau meminta Harga kontrak Nah saat itu Kita mencoba Untuk memberanikan diri Dengan asumsi Bahwasannya Lahan kita Mampu Mampu Untuk mensupply Nah saat itu Kodalullah ternyata Belum sanggup Dan dari situ Kita Dari tadi Kita tidak jujur Tidak jujurnya dalam arti Kita tidak bilang Sebenarnya Ini dilematis juga Antara kita Mau memenuhi Akat Akat apa Akat kontrak Yang harga kontrak itu Atau Atau Kita mau terus terang Bilang bahwasannya Lahan kita gagal panen Nah saat itu Karena kita Tidak diingin Dibilang Wampu Presasi Atau Atau Apa Istilahnya Bermain dengan akat 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 itu Kita memaksakan diri Untuk Tetap Nyuplay Dengan harga Yang kalah Dengan harga Yang kalah Dengan harga Yang kita Ambil Kita ambil Barang punya petani Lain Untuk Supply Dengan harga kontrak Bahasanya Harganya saat itu Mungkin lagi 90 ribu Harga kontrak Misalkan 48 ribu Nah itu tuh Pengalihnya aja Berapa Tinggal digalikan Dalam waktu Berapa bulan Itu Ya kita Di situ Setrendi Cuman saat itu Kita dapat Hikmah pelajarannya Bahwasannya Ya tadi Seburuk apapun Kondisinya Selama itu Bisa dikomunikasikan Dan tidak memberatkan Gak apa-apa Sebenarnya itu kan Bahasanya Kegagalan di lahan Juga Kita belum berhasil Untuk nanam Jadi Kontrak misalnya Harga 5 Tapi keadaan Harga pasar itu Sebetulnya Udah 7 Nyuplainya aja Ambilnya 6 Gitu ya Jadi angga Minus Minus Setiap nyuplai Minus Sampai minus Berapa tuh Kik Kalau boleh tau Perhitungan Sekitar 1 M Selama setahun Terluka Semiliar Dannya udah Dagang lagi Berjuang lagi Tapi tahun ke depannya Selesai kontrak Diperbaiki Kita juga Sebenarnya Enggak 12 bulan Selesai Jadi Ketika bulan 10 Kalau enggak 7 Atau 10 Kita Karena kekuatan Model kita Enggak bisa Nahan Lama Nahan 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 Akhirnya kita Terus terang Dan ternyata Ketika kita Terus terang Malah Dari pihak Customer bilang Mas gagal Gak masalah Yang penting Tapi bisa supply Pakai harian Ternyata Responnya juga Positif Setelah terbuka Kenapa Enggak terbuka Dari kemarin Karena kita Bahasanya Namanya Anak baru Namanya Bisnis saat itu Kita apalagi Kita ingin Profesional Kita mencoba Untuk Walaupun Sebenarnya Tersiksa Cuman Bismillah Semoga Kedepannya Jadi ketemu Finder yang baik Yang pengertian Bisnis Udah Fik Afal Quran Masya Allah Maksudnya Udah selesai Nyetor Bakti Kepada orang tua Mengumrohkan Juga sudah Belum nikah Apa yang Membuat Seorang Fikri Di Pencapaian Yang sebegini Dan Kita gak usah Bahas umur Tadi kan Udah IPB 2013 Anda sudah Cukup Matang Juga Kalau boleh Berbagi Kepada teman-teman Ini teman-teman Aneh Teman-teman Aneh sekarang Ngepromosiin ya High quality Jomblo Nanti CV-nya bisa Kesaing Boleh Boleh Disaring 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 Sama Gogo Gak Aneh Gak 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 Masya Allah Ini Kalau Kalau Ya Kalau ada Yang Misalnya Berjodoh Baik Gitu Dengan TLA Ini mudah-mudahan Jadi Jalan Jodoh Asli Belum Menikah Aslina On Progress On Progress Udah ada Yang dituju Oh Udah ada Oh Jadi Gimana Kalau Yang berharap Gak Bisa Ya Udah Ada Yang dituju Proses Kitbah Udah Atau Gimana Belum Masih 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 Terbuka Kesempatan Ini Kalau Calam Inserinya Fikri Pasti Kesel Ya Ya Karena Kodak Loh Ada Tanggungan Adik Ayah Sudah Pensiun Keluar Sudah Pensiun Dan Pun Tadi Kita Ada Case Kejadian Kemarin Itu Bagaimana Mau Saya Harus Talk Sudun Disini Karena Kita Udah Udah Meyakini Buasanya Ini Akan Besar Kedepannya Dan Berpegang Tegur Kepada Ayat Tadi Mau Kita Fokus Biar Membuktikan Buasanya Bismillah Kita Punya Niat Yang Baik Dan Semoga Selalu Dipetemukan Orang Baik Tapi Orang Orang Yang Lain Juga Punya Beban Maksudnya Punya Adik Juga Dia Punya Bisnis Juga Dan Dia Melangkah Menikah Apa Yang Membuat Fikri Kemudian Saya Harus Gali On Character Mungkin Tadi Mungkin Tipikal Saya Tipikal Orang Yang Belum Perfeksionis Mungkin Saya Kalau Sudah Ngurus Ini Berarti Saya Harus Benar Tipikal Kalau Misalkan Apa Menyelesaikan Sesuatu Benar Harus Perfect Kalau Belum Tidak Kurang Dan Tadi Saya Nggak Mau Membebani Sebuah Keluarga Yang Pengen Sakin Nama Ada War Tiba Tiba Ada Kejadian Apa Segala Macem Jadi Yaudah Kita Selesaikan Dulu Apa Yang Perlu Kita Selesaikan Walaupun Tidak Ada Jaminan Setelah Menikah Masalah Itu Kamu Juga Sadari Sorry Aku Ngingetin Ya Kita Sadari Juga Walaupun Ketika Sudah Menikah Masih ada Ombak Segala Macem Tapi Anyway Di Akhir Akhir Tahun Akhir Tahun Semoga Lanjar Perdekat Silahkan Yang Masih Mau Bertarung Di Doa Allah Masih Muhammad Fik Sudah 50 Menit Kita Ngobrol Saya Banyak Dapat Insya Tapi For The Last Kita Masih Punya Sekitar 10 Menitan Kalau Fikri Saya Kasih Kesempatan Maksudnya Ini Mudah Mudahan Banyak Yang Nyimak Apa Pesan Fikri Untuk Teman Teman Ini Sangat Banyak Teman Muslim Entrepreneur Yang Kemudian Menyimak Tayangan Ini Ingin Ngambil Inspirasi Apa Pesan Dari Seorang Fikri Dari Perjalanan Yang Masya Allah Yang Menurut Saya Sangat Dinamis Tapi Kemudian Menurut Saya Slightly Up Apa Pesan Yang Pengen Disampaikan Ke Teman Message Pesannya Walaupun Saya Masih Belajar Tentu 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 Sesama Muslim Saling Mengingatkan Saja Jadi Kembali Buasanya Teman Ketika Berbisnis Itu Based on Quran Ketika Bisnisnya Based on Quran Based on Sunnah Insya Allah Kedepannya Bakal Dilancarkan Dan Yakin Buasanya Itu Akan Terbuka Jalan-jalannya Jadi Biasanya Orang-orang Kita Cenderungnya Pengennya Kencemplung Dulu Baru Sadar Tapi Kenapa Kita Ubah Mese Kita Buasanya Kita Sadar Lebih Dulu Aje Kalau Misalkan Di Depan Ada Lobang Kita Nggak Perlu Kecemplung Ke Lobang Baru Misalkan Sadar Oh Ini Lobang Nur Nur Aja Kata Kur'an Jangan Riba Berarti Belajar Fikih Muammalah Di Perusahaan Juga Update Pada Fikih Muammalah Misalnya Menjaga Akad Dan Kita Setidaknya Ketika Akad Kita Review Dulu Apakah Ada Yang Memberi Salah Suatu Pihak Atau Misalkan Ada KHK Teribawi Makanya Kadang-kadang Walaupun Sebenarnya Dari kita Tidak Ahli Untuk Masalah Fikih Kontemporer Ataupun Fikih Muammah Makanya Kita Kadang Konsultasi Dengan Ustaz-Ustaz Yang Udah Berpengalaman Ataupun Teman-teman Yang Udah Karir Di Bidang Itu Masya Allah Dan Mungkin Pesannya Ya Tadi Banyak Belajar Karena Ada Tangan Pak Musholy Di kehidupan Antum Ada Tangan Babi Ajamil Ayah Harry Pak Muhaymin Iqbal Jadi Sangat 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 Luar biasa Pengaruhnya Ketemu Dengan Toko-toko Itu Itu Yang Itu Makanya Saya Bilang Puzzle Yang Mempersatukan Akhirnya Menjadikan Saya Seperti Ini Dan Tentu Ada Puzzle Ada Sebongkah Puzzle Satrendi Juga Ada Sebongkah Ada Sebongkah Puzzle Di Melvin Makasih Makasih Saya Bilang Setiap Orang Pasti Dia Ketika Dia Punya Ilmu Pasti Ada Orang-orang Yang support Dan Saya Selalu Ingin Untuk Banyak Orang Yang support Saya Kedepannya Dan Bisa Belajar Bersama Luar biasa Tapi Anyway Gudang Cabai Nusantara Ini Ibu-ibu Bisa Belanja Bisa 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 Jadi Ada Topet Sopi Tokopedia Sopi Langsung Gudang Cabai Nusantara Namanya Jadi Tokopedia Sopi Terus Juga Webnya Oh web Juga ada Gudangcabainusantara.com Gudangcabainusantara.com Kok gak salah IG-nya juga Udah develop Cuman Kita Rebranding nih Karena Sebelumnya Belum Brandnya Belum Gudang cabai nih Karena Kemarin udah Ngikutin Ngikutin Konsultasi Dengan Satrandini Akhirnya Benar juga ya Bahasanya Si simple aja Gitu Namanya Tapi Habis Ini kan Baru banget Tiga posting Sebelumnya PT. Kresi Rempah Spice Island Spice Island Tapi Setelah Anda Ke Gudang Cabai Nusantara Apa yang dirasakan Atau ke teman-teman dekat Atau gimana Udah mulai Dilaunch Belum-belum ya Udah mulai Udah mulai Dikabarkan Ini kita ganti Nama nih Gudang Cabai Terus juga Positioningnya Kemarin Yang usah Tengah dibilang bosanya Perbanyak aja Market yang Kecil-kecil Untuk bisa Mendopang Cashflow Bagus dari mereka Akhirnya kebongkaran juga Di belakang ORS Masya Allah Ini Ibu-ibu Rumah tangga Bisa Bisa banget Dengan harga yang Kompetitif Ini Newplay Dimana aja Bisanya Di Jakarta Jabodetabek Untuk pengiriman Samday Itu kita bisa Jabodetabek Samday Jabodetabek Cuman Tadi Untuk pengiriman Luar daerah Itu kita masih On develop Supaya gimana Caranya Cabai yang Tadinya mungkin Tahannya Cuma 3 hari Ataupun 4 hari Kita entah itu Di vakum Atau seperti Supaya bisa Lebih tahan lama Pengiriman Misalkan Sampai ke Sumatra Ataupun Sampai ke Kalimantan Tapi ini Industri UMKM Boleh kan Teman-teman UMKM Banyak yang Malah itu ya Sebetulnya Pasar utama Misalnya yang Bikin sambal Mie pedes Benar Gitu-gitu kan Pokoknya yang pedes-pedesan Semblak Segala macam Itu berarti bisa juga ya Bisa Bisa banget Artinya daripada Teman-teman belanja Bolak-balik Bolak-balik Gitu kan Udah di fulfill aja Ke kita-kita Insya Allah bisa bantu Bisa bantu ya Ada minimum gak Maksudnya purchase harian Minimum Kembali ke Masalah logistik aja Nanti kalau terkata Logistiknya bisa kita nego Saling Saling Negosiasi Jadi ngebantu aja 10 kilo per hari Oke jalan 5 kilo per hari Kalau ekspedisinya Oke Bisa logistiknya aman Kalau gak per minggu ya Karena kan Kalau bikin cabai kan Dia ngerendos ya Di dapur itu kan Gak bikin tiap hari Kadang-kadang Kayak ibu saya kan Bikin Bikinnya langsung Satu hari Satu batch Satu batch gitu Baru kemudian Di aplikasikan Di hari-hari Berikutnya Jadi gudang cabai Nusantara Siap untuk support UMKM Siap support Pabrik Siap Bet harga terbaik Dan insyaallah Udah 3 tahunan 4 tahunan ini Menyelam di dunia Percabean ini Fikri thank you Terima kasih Lanjar-lanjar Pernikahannya Nanti tolong Diperlenggian Dengan muslimah Yang beruntung Itu Alumni husnul khotimah PPSD Master Senul Fikri, Saudagar Tafis, Babih Jamil Melvin ya Rendy Kang Dewa ya Melaik Finansial ya Allah Semoga berkah itu ya Sebuah platform yang jadi jalan hidup banyak Semoga saya yang develop Saya Kang Dewa juga Allah karena akan banyak kebaikan hidup insya Allah Makasih Fik, Allahumma Shalala Shadidah Muhammad Terima kasih Teman-teman sekalian izin ini Masya Allah ta'barakallah Tuntas sudah kawan-kawan sekalian Podcast kita bersama Kang Fikri Luar biasa Model dan mudah-mudahan Jadi uswa Jadi teladan kita Memang gak Grogum dan gak gede-gede banget Saya berharap UMKM dan penggerak bisnis seperti Kang Fikri ini Kita bisa contoh pelan-pelan 40-50 ton per bulan Dan ternyata bisa juga jalan semuanya Ada kepedulian pada dakwahnya jalan Kepedulian pada Qurannya jalan Kepedulian pada Islamnya juga jalan Dan semuanya bisa jalan dengan baik Semoga ini menginspirasi kehidupan kawan-kawan sekalian The Living Ayat Randy Saputra bersama Kang Fikri Thank you banget sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you See ya See ya See ya